Intro Perkenalkan nama saya Imadi Asta Wibawa, guru IPA SMP Negeri 2 dan PASA Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk memisahkan campuran antara kapur barus dengan pengotornya Sebelum kita mulakan praktikum, mari kita perkenalan dengan alat dan bahan yang kita gunakan Terdapat lumbang dan taluk untuk menumbuk kapur barus Kemudian ada sendok, ada kore api, ada pembakar spritus Kemudian ada kaki tiga sebagai penyangah dari kawat kasar Dan ada cawan penguap yang kita letakkan nanti disini Kemudian ada kaca arloji untuk penutup dari cawan penguap Dan kemudian ada bahannya tiga Yang pertama itu ada pasir, kemudian ada kapur barus dan ada es batu Pertama kita ambil kapur barus beberapa Kemudian kita tumbuk dengan lumbang dan abu Kita haluskan Sampai kapur barusnya terlihat seperti serbu Dan kita tumbuk sampai kapur barusnya menjadi serbu halus seperti ini Semakin halus semakin bagus Nah sekarang serbu kapur barus kita campurkan dengan kotornya Yaitu putiran pasir Kita ambil beberapa putiran pasir Kemudian kita aduk sampai rata dengan kapur barus Kita makan lagi sedikit Supaya seimbang antara kapur barus dan pasir Nah percobaan kita untuk memisahkan antara campuran pasir dengan kapur barus Kita cukupkan Kemudian kapur barus bersama kotornya Kita pindahkan ke cawan penguap Nah ini namanya cawan penguap Kita pindahkan seluruhnya ke dalam cawan penguap Kita taruh semuanya disini Kemudian kita betakkan di atas kawat kasar Dan jangan lupa kita tutup dengan kaca Arnoji Ini kacanya bersih Kemudian kita amati apa yang terjadi dengan campuran kapur barus dan pasir Terima kasih telah menonton Nah kita ambil kaca Arnojinya Tampak bahwa campuran pasir dengan kapur barus Dia memisah karena dalam proses sublimasi Dimana dipanaskan Serbuk dari putiran kapur barus yang tercampur dengan pasir Pasirnya terendap di bawah Kemudian kapur barusnya menguap ke atas Karena di atas kita isi es Dia mengumbun kapur barusnya Dan menempel dalam bentuk padatan seperti ini Nah bisa dilihat Ini kapur barus Yang sudah murni kembali Tanpa campuran dari pasir Itu saja eksperimen untuk kita hari ini Kita ketemu di eksperimen yang berikutnya Salam Iba